Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 26 Desember 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua Zodiac. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Saya berharap semoga kemarin hari yang menyenangkan apapun yang terjadi, kita teruskan hari ini ketika bulan masih berada di Virgo dan oposisi dengan Neptunus. Terus, sebenarnya transitnya jauh lebih rumit daripada yang digambarkan di sini, tapi sebelum sampai ke pembahasan tersebut, yang penting kita mengetahui saja bahwa energi Virgo itu saatnya menelaah, melakukan sesuatu tapi sifatnya bukan keputusan yang besar banget, tapi lebih berpikir melihat logika satu dengan yang lainnya. Jadi, kita sedang duduk entah melihat pemandangan apa, tapi sebenarnya yang kita lihat bukan pemandangannya, tetapi kita melihat seperti jauh lebih jauh lagi ke sana, karena dia oposisi dengan Neptunus, dan berpikir tentang kita tuh maunya apa sih sebenarnya. Lucunya gitu, jadi kita kayak daydream, not quite daydream, daydream itu ngelamun, tapi kayak pikiran kita tuh dibawa berjalan jauh gitu ya, dan karena Virgo, Virgo itu kan oposisinya Pisces, kalau Pisces daydream ya daydream gitu ya, jadi artinya enak banget ya kalau misalnya kita punya ketibaan duit 1 miliar, eh atau mungkin lebih gitu ya, tapi itu Pisces banget. Tapi kalau Virgo, apa ya, terawangannya itu beda. Bedanya adalah dia berpikir lebih logis, lebih nempel ke bumi, karena dia kan, dia termasuk Zodiak Tanah. Jadi, kita seperti berpikir jauh, lebih jauh daripada yang biasanya, tetapi kita tetap berusaha untuk melihat realitanya tuh seperti apa. Dan yang paling penting, sebenarnya apa sih yang kita pikirkan, jadi topiknya itu apa? Topiknya adalah tentang Venus yang sudah balik lagi di derajat yang lebih kecil daripada Pluto. Jadi, kita udah pernah merasa bahwa kita tuh sebaiknya begini gitu ya, tapi kayak kita sendiri mempertanyakan kembali. Tapi memang Virgo sering begitu ya, ini energinya Virgo ya, ketika dia sudah mengambil keputusan. Iya, saya mau sepenuhnya mendedikasikan waktu saya. Tapi ketika dijalani, itu berat banget. Berat banget. Dan itu kayak mengajak dia untuk menelaah kembali, berpikir lagi, apakah emang benar ini yang saya inginkan. Jadi, sesuatu yang sudah diucapkan, tapi dipegang lagi, karena dia sudah kayak mengambil sampel dari perjuangan tersebut. Dan ini adalah tentang diri, dirinya dia. Kita lihat kenapa saya tadi mengatakan bahwa ini adalah termasuk yang tension, karena kita lihat dia juga square dengan festa. Artinya memang dia lagi mempertanyakan, apakah saya memang harus nurut terus? Apakah saya harus memegang prinsip saya? Tapi karena ini situasinya ngelamun, yang ngelamun sendiri. Virgo kan gambarnya yang dehermit kan. Diam sendiri, ngelamun, tapi ngelamunnya itu nggak kayak pisas. Dia ngelamunnya adalah sesuai dengan situasinya kayak menelaah. Dia itu menggunakan data. Kemudian juga dia melihat kita ya, karena bulannya juga square dengan lilis. Kemudian mencoba untuk membanding-bandingkan orang lain gimana sih? Kenapa kok aku susah sendiri sih? Orang lain biasanya kalau ngadepin masalah ini gimana ya? Oh, barangkali saya juga bisa menggunakan itu sebagai pelajaran buat diri saya, karena dia juga oposisi dengan palas Athena selain dengan Neptunus. Itu yang tergambar di langit. Kita lihat dari Rumi Oracle-nya satu kartu. Kita acak terlebih dahulu. Ambil satu yang di tengah. The Human Gift. Iya, jadinya ini kan ceritanya tentang kita tuh udah pernah dikasih yang terbaik. Kita udah pernah mengambil keputusan yang kita pikir terbaik. Tapi kita mau meralat, mau koreksi, mau revisi. Itu ya gift-nya kita. Kalau penggambarannya gini, dan ini kita lihat dia capek dan berpikir. Dia pegang kepala. Itu kan sebenarnya yang dia pegang bukan hati, tapi kepala. pikiran. Tapi jelas dia energinya habis. Dia butuh untuk healing. Dan ketika dia gak tahu mesti ngapain, memang dia harus menerima informasi light dari insight yang di luar dirinya dia. Dan kalau kita lihat penggambarannya, ini memang cahaya. Cahaya tapi datangnya dari merah. Jadi, kita baru memahami situasinya bagaimana karena kita sudah menghadapi masalah yang membuat kita terluka marah. Tapi ini bisa menjadikan, warna ini bisa menjadikan kita lebih paham tentang apa arti kebahagiaan. Karena kita tahu rasanya tidak bahagia. Dan kalau kita lihat ada penggambarannya sebelah kiri bawah, itu ada ghost-nya ya. Ghost-nya terus itu yang mendekati dia. jadi artinya di sini memang konflik-konflik antara pemahaman hal yang baru dengan suara-suara yang mengajak untuk mengambil bagaimana yang paling enak aja, yang paling mudah. Ini penggambarannya seperti ini. Tapi memang yang namanya berubah pikiran itu adalah gift, hadiah buat manusia. Dan kalau kita lihat gambar tengahnya musang, artinya memang ada perubahan yang kirinya juga berubah, yang tidak sama dengan titik awal dan kita mulai membahasnya lagi sekarang. Jadi, kita lihat detailnya, diomongin lagi, dibahas lagi, dianalisis lagi. Jadi, yang tadinya sudah ambil keputusan, sekarang sebenarnya agak dimentahkan lagi keputusannya. Berarti it's okay. Itu namanya proses dan itu adalah gift-nya manusia. Boleh berpikir berkali-kali mengambil keputusan berkali-kali. dan ini kalau Eagle sendiri kan membawa pada situasi baru. Eagle comes from the east, the place of the rising sun, of new beginning, she soars high in the sky, sees the smallest detail with clarity, without losing track of the bigger pictures, nest in the higher mountain. Ini kan penggambarannya Virgo tadi, melihat data detail, tapi dia tidak kehilangan arah sebenarnya. Dia tidak bingung, dia tidak confused, dia hanya melihat semua kontradiksi di depan dan dia tetap berusaha untuk melihat realita. Dan itu kelebihannya Virgo. Leadership, set your goals. Jadi artinya kalau kita biarkan diri kita terombang-ambing dengan data detail, kita bisa mengarah kemana saja. Dan itu adalah salah satu fasilitas kita untuk memahami setiap sudut dari situasi. It's fine. Tapi itu hanya satu fase. Kita tidak bisa berada di fase tersebut berenang kiri-kanan atas-bawah tanpa mengambil keputusan. Pada akhirnya, pada akhirnya kita tetap harus mengambil keputusan karena kaki kita cuma dua, tangan kita cuma dua, ya, langkah kita cuma satu demi satu, tidak bisa langsung semuanya dalam waktu yang bersama. dan oleh sebab itu, selain kita belajar untuk memahami setiap sudutnya, kita juga perlu untuk memahami apa sebenarnya yang kita inginkan dan disitulah kita akan melangkah ke depan. Kalau kita lihat di sini, tiga kartu dari monologi, saya jarang pakai ini. Biasanya kalau di titik-titik penting, saya melihat karena mungkin kita bisa menemukan titik waktunya kapan. Di sini, New Moon in Aquarius. Bring love into situation. New Moon in Aquarius itu biasanya bulan Februari, tapi karena ini posisinya masa lalu, jadi, kira-kira sekitar bulan Februari tahun 2021. Bring love into situation. Apa yang dimulai pada saat itu, apa yang diketahui pada saat itu tentang cinta. Sekitar bulan Januari Februari lah, kalau kita mau bulatkan tahun 2021. Sekarang, you're very close to achieving your goal. Kembali lagi dari semua analisis kita dan kita terima energi Virgo dengan sepenuh hati untuk benar-benar lebih memahami tentang kehidupan. Kita lihat kembali, goal kita apa? Sebenarnya, kita melenceng jauh nggak sih dari tujuan kita? Kalau tujuan kita jelas, tujuan kita adalah happy. Memastikan diri kita punya kesempatan untuk berkembang lebih jauh, berkreasi, mencapai kebahagiaan, menikmati hidup, dan apapun tujuan mulia yang kita setting untuk diri kita sendiri di antara begitu banyak keinginan, cari mana yang paling utama. Kita lihat ternyata kita nggak terlalu jauh posisi kita dengan apa yang kita inginkan tersebut. Dan di sini sebenarnya komitmen kita sedang diuji ketika kita sedang meragukan diri sendiri. Energi Virgo itu yang caveatnya, artinya kelemahannya adalah ketika dia mengetahui semua, dia tenggelam dalam data, dan dia meragukan komitmennya sendiri. So, get up. Ini adalah kesempatan baik kita mengerti setiap sudut dari situasi kita, tetapi kita tetap harus mengambil posisi di mana kita harus tegak dan berjalan. Dan ketika itu sudah diambil, komit. Itu yang diingatkan kepada kita hari ini, komit. Komitmen, dan ini bulan Desember rasanya kita memang sedang menjelang masa depan, dan kayaknya langkahnya belum akan cepat-cepat, nggak buru-buru. Jadi, ambil waktu ini untuk memahami, tetapi kenali juga yang lebih penting dari semua analisis kita adalah kemana sebenarnya harapan kita berjalan. Clarity, hari ini kita mendapatkan Clarity, Ace of Swords, dan kita lihat tantangannya Ten of Cups terbalik. Jadi, kalau menurut saya, kita bingung, kita bingung berada di dalam posisi konflik, saya ingin menyenangkan keluarga, kenapa harus berkonflik dengan apa yang menjadi kesukaan saya, saya ingin bekerja semaksimal mungkin, kenapa saya harus berkompetisi dengan keinginan saya untuk selalu bersama keluarga, saya ingin itu, tapi kok, jadi kayaknya gitu terus, tapi semua kaitannya dengan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai, yang terdekat dengan kita. The world sebagai saran, itu adalah kita memahami semua secara komprehensif, dan ini adalah fasilitas dari semesta untuk kita memahami setiap sudut tersebut. Ambil kesempatan ini, ketika kita dibanjiri dengan energi Virgo untuk mampu memahami setiap sudutnya tanpa, tanpa memberi penilaian, no judgment, dan kita bisa keluar dari situasi yang menghimpit kanan. Karena apa? Kita bisa keluar dari himpitan, itu karena kita jelas dengan apa yang kita inginkan, kita tahu caranya, ya, kita tahu caranya, dan kalau tanya ini gimana mbak, kalau misalnya nanya lagi ke saya, saya nggak tahu. Karena setiap orang punya caranya sendiri untuk keluar dari kemelutnya. Karena kemelut di dalam otak kita, itu, itu benar-benar yang dari ujung sana sampai ujung sini rasanya nggak ada yang, apa ya, nggak ada yang bisa dilepas gitu, saling terkait satu dengan yang lain. Tapi yang saya bisa ingatkan adalah, kalau kita merasa miserable, ya, kita sedih, kita kayaknya, kita kenapa sedih di tempat yang harusnya kita happy? Why? Gitu kan? Why? Let go. Cuman itu caranya, dan itu namanya sacrifice, let go, lepaskan. Lepaskan artinya, jangan itu dipakai sebagai alasan, alasan kita bertahan di situasi yang membuat kita miserable, dan kita tanya terus, jadi dunia, apa yang terjadi pada saya, gitu, jadi kayak, kayak menyalahkan dunia, menyalahkan lingkungan, menyalahkan keluarga, seolah-olah semua keputusan kita itu kita gantungkan ke keluarga, sehingga kita miserable, kita sedih sendiri, nggak lepaskan, let go. Kita ambil keputusan yang membuat kita happy, itu namanya sacrifice. Dan lucunya, dari pengalaman saya, ketika kita lepas, kita mengatakan apa yang menjadi keinginan kita, kita komunikasikan, yang kita komunikasikan itu kan orang, orang itu juga berproses, dia mungkin bersikap gitu, karena kita juga nggak pernah jujur. Kita punya asumsi banyak, oh dia nanti akan, oh nanti dia akan, dan mungkin benar apa asumsi kita, tapi yang kita tidak bisa bayangkan adalah, setelah mereka mengetahui apa yang menjadi kegundahan kita, kita nggak tahu kemana dia akan melangkah. Kebanyakan dari pengalaman saya, itu yang kita lepaskan tadi, itu justru kembali kepada kita setelah kita berani mengatakan apa adanya. Gambar ini. Gambar ini itu yang sedang saya ceritakan. Jadi orang itu terperangkap di satu tempat, nggak tahu mesti ngapain, dan dia nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau saya sendiri, biasanya kalau saya bingung mau ngapain, saya mengambil satu langkah. Setidaknya saya tidak berada di situasi itu lagi. Kadang-kadang setelah saya mengambil langkah, saya mundur lagi ke tempat tersebut. Tapi saya tidak pernah merasa rugi, sudah pernah mencoba mengambil langkah tertentu. Itu yang saya biasanya lakukan ketika saya nggak tahu mesti ngapain, dan saya merasa bahwa saya punya tanggung jawab mengambil keputusan lebih daripada orang yang di sekitar saya. Setidaknya saya tidak stuck. You came here to play the game of life and to prevail. Jelas sekali pesan dari spirit ini bahwa apapun yang kita hadapi itu kayak kita main game arcade ya kita main untuk menang udah pasti jawabannya nanti kita menang tapi kita harus ngalamin sendiri so play the game don't stuck jangan di escape terus go terus berjalan setiap waktu kita membayar ya membayar dengan waktu kita setiap langkah itu kita membayar dengan waktu kita dengan nafas kita hitung itu ya jadi nanti sebelum baterainya yang sebelah kanan atas jadi merah dan habis jalan terus oke wanita indra saya disini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati